Gubernur Jambi Al-Haris menjadi narasumber dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh Poltekas Jambi pada Kamis 23 Juni 2022 secara videokonferensi Zoom Meeting. Dalam kesempatan itu, Al-Haris menyampaikan mengenai langkah strategis pemerintah Jambi dalam menangani kasus penyakit tidak menular dan peningkatan SDM kesehatan di daerah Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris menjadi narasumber dalam seminar nasional yang diselenggarakan Poltekas Jambi pada Kamis 23 Juni 2022 secara Zoom Meeting bertempat di ruang Vidkon Rumah Dinas Gubernur Jambi. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSJ dan Direktur RS Udera Den Matahir Jambi. Dalam acara seminar tersebut, Al-Haris menyampaikan mengenai langkah strategis pemerintah Provinsi Jambi dalam menangkulangi kasus penyakit tidak menular atau PTM yang ada di daerah Jambi. Menurut Gubernur, banyaknya kampanye kesehatan dan promosi kesehatan yang dilakukan dengan tujuan agar masyarakat ingat bahwa Jambi masih ada dalam kondisi pasca pandemi ini. Al-Haris juga menyampaikan dengan adanya program jaminan kesehatan daerah dan bekerja sama dengan rumah sakit yang ada di daerah Jambi, diharapkan dapat meningkatkan penanggulangan penyakit tidak menular. Kemudian adanya pemberian beasiswa yang dapat dimanfaatkan oleh ASN Kesehatan Jambi, yakni untuk sekolah bagi dokter spesialis maupun untuk kuliah S1 dan S2. Objek ya, bagaimana kita itu mengendalikan penjagaan daerah tidak menular, banyak kampanye-kampanye kesehatan, promosi kesehatan, kita juga punya dana S1 nih, S1 atau beasiswa SMA, SMK, itu mungkin anak mas ya. Terima kasih telah menonton!